Intro Halo, jumpa lagi dengan kami, klinikdoktertiwi.com Hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang asih dan menyusui Air susu ibu itu sebetulnya komposisinya di awal sangat sesuai dengan pencernaan bayi yang belum sempurna, jadi bayi baru lahir di mana ususnya belum sempurna itu harus mendapat nutrisi yang terbaik, yang mudah dicerna oleh si usus itu Komposisi asih itu syarat dengan komponen-komponen yang bisa menyempurnakan fungsi dari pencernaan itu sendiri Jadi di dalam asih itu ada yang namanya laktosa, laktosa ini sifatnya asam dia akan memberikan suasana asam di dalam pencernaan bayi dan memilih kuman-kuman apa yang boleh tumbuh di sana Jadi ada yang disebut dengan mikrobiota, itu dengan adanya laktosa dia tumbuh subur sebaliknya bakteri-bakteri yang merugikan akan mati Kemudian di dalam asih itu sendiri dia bisa merangsang sistem kekebalan di dalam pencernaan bayi karena di sana ada growth factor, kemudian di dalam asih itu sendiri ada enzim-enzim yang bisa mencerna atau mengabsorpsi si asih itu sendiri dan kemudian juga di sana ada immunoglobulin A sekretorik yang sangat tinggi kemudian ada makrofa yang semuanya fungsinya untuk melindungi sistem pencernaan yang belum sempurna Kemudian di dalam asih itu sendiri juga ada asam lemak yang sangat baik untuk otak Jadi banyak sekali komponen-komponen yang membuat asih itu tidak bisa ditandingi oleh susu formula semahal apapun Tetapi memang untuk mendapatkan produksi yang cukup ada hal-hal yang harus diperhatikan Jadi seperti harus inisiasi menyusuh dini sehingga si bayi kemungkinan menemukan puting lebih cepat Kemudian dia juga harus terawat gabung sehingga dia bisa menyusui sesering mungkin sehingga produksi yang tadinya sedikit lama-lama akan meningkat Sebetulnya sih kalau kita mempersiapkan ibu dan bayi dengan baik jarang sekali kita harus menambah Tapi pada keadaan-keadaan khusus di mana asih tidak terproduksi dengan baik Misalnya ya kalau ibu yang sangat gemuk itu biasanya lebih sulit memproduksi asih Atau ibu yang melahirkan bayi kembar misalnya Kadang-kadang sulit ya jadi kadang-kadang berat badannya terlalu turun Sehingga kita harus betul-betul mengevaluasi apakah kita bisa hanya memberikan asih Nah kalau misalnya tidak bisa kita memberikan asih ibunya sendiri Sebetulnya ada urutan-urutan yang kita Urutan-urutan pilihan yang kita bisa berikan pada bayi baru lahir Misalnya donor asih misalnya Hanya donor asih ini biasanya seringkali tidak aman Kalau tidak diikuti oleh atau tidak didahului oleh screening Jadi screening pada ibu pendonor asih ini harus dikerjakan Karena asih itu sifatnya sama seperti darah dia bisa menularkan penyakit Biasanya screening yang harus kita lakukan adalah HIV, Hepatitis B, Hepatitis C Kalau kita harus memberikan asih ini, asih donor ini pada prematur itu harus screening CMV Nah kalau kita tidak melakukan screening maka susu formula menjadi pilihan Walaupun dengan teknologi seperti pasteurisasi dan dipanaskan asinya Itu katanya bisa mengurangi penularan HIV Tetapi kalau kita tidak hati-hati dan kita tidak jelas siapa pendonornya Malah kita riskkan untuk menularkan penyakit melalui asih donor itu Maka pilihannya adalah susu formula Tentu saja dengan catatan ya Jadi misalnya caranya adalah kita misalnya menghadapi bayi yang sudah berat badannya turun Misalnya lebih dari 10% apalagi bayinya panas misalnya ya Karena kalau bayi kurang cairan dia akan suhu tubuhnya akan naik biasanya ya Jadi kita perlu memonitor berat badan tidak boleh turun lebih dari 10% Itu di dalam 5-7 hari dia harus kembali ke berat lahir Kemudian suhu tubuh anak tidak boleh naik ya Suhu tubuh itu normalnya sekitar 37-37,5 Apalagi kalau dia sudah di atas 37,5 Kita harus betul-betul mengevaluasi apakah bayinya sudah cukup disusui Kadang-kadang bayinya tidur, ibunya tidak membangunkan Atau bayinya misalnya menyusuinya sulit Karena mungkin pelekatannya yang kurang baik Itu kita harus evaluasi dulu Kalau semua sudah dievaluasi juga kita tidak bisa mendapatkan cukup asih Termasuk mencoba untuk memerah kolostrum yang sedikit itu Coba kita perah Ambil pakai pipet atau sepet 1 cc yang tidak pakai jarum Kita ambil pelan-pelan kemudian dikasih ke bayi Dan tetap tidak bisa barulah kita memakai formula Nah bagaimana caranya memakai formula? Itu volumenya harus sesedikit mungkin Caranya menghitung kira-kira bayi misalnya lahirnya 3 kg Kira-kira dia perlu 2 cc per kilo Dengan menyusui kembali Nah kalau nanti produksinya sudah naik tentu saja formula itu akan di stop Kali ini bicara tentang asih Kita sudah sampai di sini Tapi kita akan masih ada lagi pembahasan tentang asih dan permasalahannya Karena masih banyak sekali informasi tentang asih yang kita harus sampaikan kepada masyarakat Terutama para ibu yang sekarang sedang menunggu kelahiran dari putra dan putrinya